buset ya bisa-bisanya sih batriknya mati di Lord ya kita lihat nih apakah bisa langsung end ya tapi kalau audinya dapat tarik saya belum end sih siapa aja sih konsil eh gagal 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 audinya wah wah kelas hidup end kah ini skiler mesti hidup sih wah timus skilernya end sih ini dipaksa wah gila ambik cuy gila gila tadi momen di Ren di Lord ya itu sih skilernya batriknya ya guys ya gila 2-0 cuy 2-0 mengalahkan King Kadir ya gila 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 oke langsung aja kita skip ke interviewnya ya nah ini dia kingdom kemenangan 2-0 comeback yang begitu epic dari arah QC game kedua kalian tiba-tiba memenangkan game itu dengan sangat cepat bagaimana kalian bisa menciptakan momen comeback itu jawab jawab dong gimana tuh gimana tuh gimana kalian game kedua kalian bener-bener terdesak tapi bagaimana kalian bisa kebalikin keadaan dan menyulap game kedua jadi game kalian yang penting tetap pelan-pelan aja terus santai terus nunggu momen ada paniknya dikit gak tadi tuh pas udah pada mulai hancur-hancur kekikis kekikis enggak sih budeh kita santai aja seolah kita punya Nathan weh ada abang Nathan ya jadi memang dari hero punya pun tahu oke late game nggak perlu panik ya tunggu momen pelan-pelan jadi tunggu momen pelan-pelan jadi ke end tuh dan kelar bila kosong tapi menariknya lagi disini juga ini adalah pilar-pilar terbaru dari tim RRQ dan mereka berhasil sangat kuat untuk pembukaan minggu yang kedua pelajaran apa sih yang sebenarnya kalian sudah dapatkan mungkin dari match terakhir kalian pada saat melawan Bigatron dan kita tahu sendiri eksekusi kalian di minggu ini terlihat membaik apa tadi tadi nggak tadi pelajaran apa yang minggu lalu gitu loh Skylar kayak mungkin kita kena teguran lah kita ngeliat BTR juga ternyata kita kira apa ya kayak biasa aja ternyata so strong itulah jadi kita belajar dari BTR dari apa ya map awarenessnya sih dari map awareness jadi pilar sudah terbentuk itu dia pelajaran lalu untuk mematangkan gameplay apa yang kalian sudah lakukan nih seminggu ini untuk memasuki minggu yang kedua paling makan paling makan gultik bareng sih kita pokoknya nyatu aja ya makan bareng latihan bareng mandi bareng oke biar jadwalnya pas ya maksudnya kan oke tapi Skylar Budi penasaran kalau kemarin Casegut tuh bilang dari performance dengan line up ini Casegut memberikan nilai 8 per 10 kalau dari mata Skylar berapa nilai yang Skylar berikan sebagai satu pilar tertua dan tidak mungkin kalau dilihat kita 9 per 10 lah bisa 10 per 10 kalau kita main kayak gini sudah cukup baik tentunya hasil yang diberikan dan untuk nextnya sendiri ini kan memang first match kalian di minggu yang kedua Idoq first match ini gimana dok kamu menghadapi satu lawan Rebellion ada Audi dengan gameplaynya yang memang sudah pakem banget nih di MPL gimana kamu menghadapi Audi dan juga Rebellion hari ini Idoq? Harapin main sama sih seperti yang week kemarin mungkin kami lebih banyak improve di week kedua pertama ada Amanah dari VN suruh kalahin Audi dan kamu lakuin itu tapi ada gak mungkin spesifik yang dikasih tau dari Vivian dia misalkan oke kalau lawan itu gini 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 ya ada gak? gak ada sih main kayak biasa aja biasa aja kalau kalah kamu aku cubit ya ada kayak gitu gak? gak ada ya aman dan kamu sudah melakukannya dengan 2-0 mungkin hari ini begitu indah besok besok ini yang seru nih akan kamu akan melawan tim Fnatic Onyx gimana Idoq melihat tim Fnatic Onyx yang 4 season menjuarai MPL gimana sih kamu ngeliatnya? ngeliat Onyx ya ya mereka inilah tim jago udah lama bareng juga ya mungkin kami bisa belajar untuk lain orang ini sebelajar dan bersiap pastinya siap pede Ujin kira-kira bakal ngelawan Kyrie atau Albert? gak tau sih sama aja kayaknya sama aja? sama-sama jago sama-sama jago tapi tentu kalian sudah bersiap? sudah siap apa yang ingin kamu sampaikan untuk match hari esok? misalkan unik ya? good luck heaven aja good luck heaven dari si sujin dan terakhir Rins ini liat nih ada pasukan RRQ Kingdom sampaikan sesuatu untuk mereka dong yang hari ini udah dengan semangatnya buat Kingdom terimakasih udah datang tetap support kita tetap support dan besok akan bertarung kembali dari RRQ Hoshi mari kita baru tepuk tangan untuk kemenangan 2-0 untuk RRQ Hoshi kemenangan yang butuh mendadak silahkan Kasser break it down oke itulah tadi dia momen kemenangan RRQ Hoshi ya atas Rebellion Esports ya dan mereka juga menangnya comeback sih hitungannya karena tadi ada momen dimana Beatrix nya TTA ya guys ya oke lah makasih udah nonton kita kembali lagi nanti di next video